Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Admin pada video kali ini Admin akan berbagi 9 ide bisnis yang bisa dicoba Untuk kamu anak muda yang ingin merintus usaha Mudah-mudahan dengan video ini Anda bisa terinspirasi dan Sangat bermanfaat bagi Anda semua yang menonton Jangan lupa bagi yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini Agar kita bisa saling simbiosis mutualisme, saling menguntungkan Dan jangan lupa bila Anda menyokai video ini Klik, like, dan share ke teman-teman Anda Supaya banyak orang yang terinspirasi dan mendapatkan manfaat dari video ini Oke langsung saja, tanpa banyak bahasa basi Kita lihat yang pertama apa sih Yang bisnis Yang menjadi rencanamu dalam melalui Merintis, mulai merintis usaha Nah Yang pertama itu Sekarang ini kan lagi hits banget Jualan di online shop Kamu bisa menjual produk, pakaian Casing ponsel, barang-barang lainnya Seperti Barang elektronik, barang aksesoris Terus Apa ya Serba-serbilah Banyak lainnya itu Anda bisa menjualnya Bisa memulai Dan caranya pun gampang Anda bisa Nebeng di Startup Penjualan online Sopi Lazada Bukalapak Apalah gitu Itu ide pertama Itu bisa dikerjakan di rumah Dan Itu bisa Anda tanpa modal Anda cukup Buat Ataupun Kalau tidak Di Startup seperti itu Anda bisa menggunakan Pelopon media sosial Anda Untuk Menjalankan Jualan online Anda Yang kedua Adalah Menjadi reseller Barang Juga bisa Kamu lakukan Atau dengan menjual produk-produk Lain Akan banyak ilmu Yang bisa kamu pelajari Jadi Ketika kamu Mungkin Kalau Jual Buat toko online Kamu harus Mengadakan nantinya Barang Pengiriman Itu Kalau Menjadi reseller Kamu Cukup menjadi macomlang saja Menjadi perantara Antara Yang punya barang Sama Yang mau beli Jadi Itu lebih mudah Anda tinggal Menawarkan produk Dan Anda juga Nantinya Akan Dapat ilmu Dari produk-produk Yang akan Anda jual Anda bisa Mencakatalognya Anda bisa Mengetahui Tentang produk-produk Yang nantinya Akan Anda jual Kepada konsumen Seperti itu ya Terus Yang selanjutnya Jadi Yang ketiga Kalau kamu Gemaruh Masak Gak ada Salahnya juga Menyalurkan Hobimu Untuk Berbisnis Mulai dari Makanan ringan Hingga Makanan berat Yang dapat Kamu lakukan Seperti ini Bisa Menjual Donat Menjual Gorengan Menjual Nasi Wuduk Nasi Rawon Nasi Apa Burayam Dan lain sebagainya Setiap orang Pasti setiap hari Butuh makanan Kan Jadi Apa salahnya Kita mencoba Dan Sekaligus Bermanfaat Bagi orang Orang Bagi kamu Yang tinggal Di daerah kosan Atau Di daerah perusahaan Yang banyak karyawan Atau anak-anak kos Yang tak sempat makan Karena kesibukannya Ya semoga Semoga Tak sempat memasak Untuk kesibukannya Karena kesibukannya Yang keempat Kalau kamu Di lingkungan Tempat-tempat Tinggalmu Di tempat Yang Dekat kontrakan Atau kos-kosan Kamu bisa Nih Mencoba Usaha Laundry Pasti ada aja ya Pelanggannya Kenapa sih Laundry Karena Dengan kesibukan Orang-orang Yang Mungkin Katakanlah Orang-orang itu Aktifitasnya Full Kuliah dari pagi Sampai malam Malamnya capek Mungkin Jasa laundry Pasti menjadi solusi Karena Mereka juga Kan tetap Walaupun Dalam kesibukannya Ingin memakai Pakaian yang bersih Wangi Dan rapi Sehingga Jasa laundry Itu sangat potensi Di lingkungan Kos-kosan Seperti itu Atau di lingkungan Mahasiswa Atau Di banyak Karyawan Saling berbagi Rezeki Nah Entah seberapa banyak Yang kelima Sibuknya Para masuk S1 S2 S3 Kamu bisa menyalurkan Bakat Mengetik cepatmu Untuk membuka Jasa pengetikan Biasanya Dibayar per halaman Kan lumayan Jadi Misalkan Sebuah skripsi S1 Itu Ada 80 halaman Atau 100 halaman 100 halaman Satu halamannya Kamu Dibayar Contohnya 10 ribu 10 ribu Dikali 100 halaman Itu kan Sudah Nyampai Satu juta Wow Itu kamu hanya Ngetik Dan itu sangat Menurut saya Sangat potensi Sekaligus Kepandaian Kamu bisa tersalurkan Menjadi sebuah Penghasilan Yang keenam Kamu Kamu Yang kreatif Mungkin sering Membuat Berbagi Kerajinan Tangan Menjadi Sesuatu Yang unik Dan lucu Nah Harus Banget deh Kamu coba Kepandaianmu Ini Untuk Berbisnis Membuat Kerajinan Kerajinan Dari barang Yang biasa Menjadi Barang yang menarik Untuk dipajang Untuk Untuk Dijadikan Hiasan Karena Tidak sedikit Orang-orang Yang menyukai Hiasan Yang handmade Yang mungkin Kamu Kamu Anggap Biasa-biasa Tapi orang lain Itu anggap Hiasan yang Kamu buat Itu nantinya Sebagai Produk Yang unik Yang Mereka Sukai Untuk pajangan Di rumah mereka Yang selanjutnya Yang nomor Tujuh Ide bisnis Anak muda Yang tak perlu Banyak modal Itu Adalah Yang punya Kamera Atau Semacam DSLR Itu Tapi Sering Nganggur Di rumah Sayang banget kan Kalau kamu gak Dimanfaatin Untuk Berbisnis Kamu bisa Menjadi Orderan Sebagai Fotografer Bayangin Jadi fotografer Atau Jasa Foto Wedding Atau Foto Acara Acara Gitu Kan Dengan Kamera Yang Kayak Gitu Bisa Menghasilkan Foto Foto Yang Bagus Dengan Angle Angle Yang Menarik Tergantung Kekreatifan Kamu Nantinya Dan Bayarannya Juga Lumayan Banget Yang Kedelapan Ingin Usaha Yang Gak Cuma Kamu Aja Pekerjanya Kamu Bisa Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan Yang Dimiliki Oleh Kamu Teman Teman Semua Dengan Mengajak Teman Teman Memberikan Les Privat Les Privat Itu Sangat Gimana Ya Sangat Dibutuhkan Oleh Banyak Orang Les Privat Supaya Kamu Bisa Berbagi Pengetahuan Sekaligus Kamu Dapat Uang Dari Kamu Mengajar Tersebut Dan Sebab Itu Berbagi Namun Kamu Juga Kebagian Penghasilan Dan Kamu Bisa Mengajar Pres Privat Menjadi Pres Privat Matematika Bahasa Inggris Dan Yang Lainnya Tergantung Apa yang Kamu Bisa Yang Kesembilan Terakhir Kalau Kamu Punya Modal Yang Cukup Dan Ada Koneksi Yang Bisa Dipegang Boleh Banget Mencoba Bisnis Cafe Yang Gak Harus Langsung Besarlah Gede Tapi Kep 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 Misalnya Di Lingkungan Sekitar Kampus Kan Banyak Mahasiswa Yang Mungkin Penat Dengan Suasana Kampus Karena Banyak Tugas Banyak Materi Sehingga Mereka Butuh Tempat Nongkrong Tempat Istirahat Yang Gimana Ya Nyaman Relax Ciamik Unik Dengan Hidangan Hidangan Yang Menggoda Lidah Dan Tidak Tidak Perlu Mahal Yang Penting Banyak Pelanggan Dan Ketika Harganya Tidak Terlumah Nantinya Banyak Orang Yang Datang Dan Sama Saja Keuntungannya Nanti Akan Banyak Sekian Video Dari Admin Mudah Bermanfaat Bagi Teman Teman Yang Ingin Membuka Bisnis Kenali Dulu Apa Bakat Teman Teman Nantinya Supaya Dalam Berbisnis Teman Teman Itu Bisa Bisa Mencintai Pekerjaannya Dan Melaksanakan Pekerjaan Dengan Sepenuh Hati Mulai Terus Mulai Dan Bila Mungkin Tak ada Modal Lakukan Saja Yang Teman Teman Bisa Dengan Modal Yang Ada Saja Contohnya Saya Juga Sekarang Membuat Video Yang Sehabis Saja Selamat Berjuang Mudah Mudahan Teman Teman Bisa Sukses Sampai Berjumpa Di Video Selanjutnya